Hari Ashura atau 10 Muharram merupakan hari yang sangat bersejarah bagi penganut syiah. Bagi komunitas syiah di Jakarta, peringatan Hari Ashura dilakukan dalam 10 malam berturut-turut. Agenda setiap malam pun berbeda, mulai dari cerama agama, pembacaan puisi, hingga renungan untuk mengenang terbunuhnya cucu Nabi Muhammad Imam Hussein bin Ali. Sekitar seribu penganut syiah di Jakarta berkumpul, menangis, dan menepuk dada sebagai ungkapan sedih dan duka mereka mengenang imam mereka yang terbunuh dalam peperangan di Karbala tahun 963 Masehi. Kami memiliki kewajiban bagi diri kami sendiri untuk memberikan pahaman bahwa oh inilah ahlul bet, oh inilah ahlul bet, sehingga mereka tidak memberikan perasangka-perasangka buruk terhadap kami. Syiah di Indonesia adalah sekte Islam minoritas, jumlahnya sekitar 2,5 juta orang. Sejak berdiri tahun 2013, Islamic Cultural Center yang bernaung di bawah kedutaan besar Iran menjadi pusat kegiatan komunitas muslim syiah. Kaisisi merupakan satu-satunya tempat ibadah muslim syiah di Jakarta. Penyerangan dan intimidasi beberapa kali terjadi pada kurun 2012 hingga 2013 menimpa ratusan keluarga dari Desa Karanggayam, Kecamatan Omben. Lembaga pemantau HAM Kontras menyebut pemerintah kabupaten aktif mendukung adanya persekusi penganut syiah. Pada acara peringatan Hari Ashura ini, MUJIB dipercayakan menjadi kepala keamanan untuk menyeleksi siapa saja yang berhak masuk dalam acara tersebut. Kita menghindari hal-hal yang buruk terjadi, jadi kita perlu untuk antisipasi dari awal. Makanya kita siapkan pengamanan baik metal detektor maupun pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya. Terima kasih telah menonton!